Halo kawan ketemu lagi dengan saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan plastik yang benar dan aman oke kita lihat ya selama kita siapin dulu Presto nya udah bersih ya dan tutupnya jangan lupa ininya dipasang untuk keluar angin kawak panasnya dipasang ini sudah kenceng terus bawahnya juga karet karetnya jangan lupa dipasang ini karetnya dan bersihkan dulu dalamnya termasuk ininya lubang-lubangnya juga bersihkan ini juga nah ini juga harus bersih terus lubang ini juga harus bersih bisa menggunakan tusuk gigi karena akan apabila bekasibake suka ada kotor disini nyangkut nah ini kalau ketutup ini bahaya kalau mampet terus ininya ini juga ada lubang untuk keluar oke sudah siap tinggal kita menggunakannya yang pertama kita masukin dulu barang kita akan memresto jengkol nah ini kawan kita akan memresto jengkol di perhatiin ini si jengkol dan airnya itu saya juga kalau jengkolnya segini jangan terlalu banyak airnya cukup segini karena kalau kepenuhan nanti dia akan apa enggak akan nanti akan enggak bagus nah perhatikan semua sudah siap sudah siap kita nah ini ini adalah penguncinya pengait yang mait kesini yang agar apalagi nanti ada sudah dinyalakkan apinya ini kan akan panas dan wapnya tidak keluar teman-teman kita harus pas masangnya harus pas ya teman-teman harus pas udah pas nah ini udah pas kita kunci tinggal geser ya ini udah udah pas dan udah rata oke sekarang presto siap ditaruh diatas kompor kita nyalain kompornya setelah presto panas dan tekanannya ke dalam presto tinggi ini tombolnya akan mengutar jangan melakukan wap panas jadi hati-hati jangan dipegang panas selamat dipegang sudah dimatikan kompornya kita buang dulu asetnya ini jangan langsung dibuka ya kawan kawan sangat bahaya jangan langsung dibuka tutupnya bahaya kita buang buang dulu asetnya sampai habis awap panasnya habis keluar kalau tangan panas bisa pakai kecil tanca seperti ini takut kenapa tangan panas nah setelah setnya sudah tidak keluar lagi ini baru kita buka tutupnya ya gitu cara menggunakan presto agar tidak membahayakan oke kawan kita tadi tutorial menggunakan presto oke jangan lupa like dan subscribe terima kasih ayy ayy terima kasih Terima kasih.